Selanjutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rawahul Bukhari Kalau ada hadis macam ini, Rawahul Bukhari Dan tidak ada penjelasan Itu berarti Rawahul Bukhari Fi sahihihi Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Sahih Begitu kaedah dalam ilmu hadis Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Sahih Al-Jami' Al-Sahih Yang menurut kalangan ahli sunnah wal jamaah sedunia Itu kitab agama yang paling sahih Yang paling apsah setelah Al-Quran Yaitu kitab Al-Sahih Al-Bukhari Faham ya? Jadi kalau Rawahul Bukhari Itu artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' Al-Sahih Terkecuali ada penjelasan Rawahul Bukhari Fi adabil mufrat Oh berarti diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di kitab yang lain Kalau di kitab yang lain Itu belum terjamin Kesahihannya Masih perlu dikaji Apakah dia sahih Apakah dia hasan Atau apakah dia daif Tapi kalau Rawahul Bukhari Aifil Jami' Al-Sahih Di dalam kitabnya Al-Jami' itu Itu sudah pasti terjamin Kesahihannya Jadi Rawahul Bukhari Enggak ada penjelasan Berarti itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Dalam kitabnya yang Al-Sahih itu Berarti hadisnya Al-Sahih Begitu kaedah yang berlaku dalam dunia hadis Seperti dalam hadis ini Rawahul Bukhari Berarti diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Dalam kitabnya Al-Jami' Al-Sahih Berarti hadisnya Sahih Itu ulama' telah bersepakat Ulama' sedunia telah bersepakat Bukan ulama' zaman sekarang Kalau ulama' zaman sekarang itu kapasitasnya rendah Tapi ulama' jadi zaman dahulu Dari kalangan ahli sunnah wal jama'ah Itu menyatakan Bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu Dalam kitabnya Al-Jami' Itu hadis-hadisnya sudah lolos sensor Sudah tidak perlu diteliti lagi Sehingga mereka mengeluarkan satu fatwa Ulama' itu mengeluarkan Marawahul Bukhari Jawazal Qantarah Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu Sudah lolos sensor Karena apa? Karena kepiawaian Al-Imam Al-Bukhari itu Sudah teruji dan terbukti Sampai jumpa di video selanjutnya